Selamat pagi Bapak dan Ibu, selamat datang di webinar pada hari ini dengan judul Time Management, Work Smarter, Not Harder. Baik, Bapak dan Ibu, langsung saja ya tanpa menunda acara pada pagi hari ini, mari kita sambut narasumber kita Mbak Salitza Hauras Sharifah. Mbak Salitza Hauras Sharifah ini adalah lulusan UI ya Mbak ya, baik S1 dan S2-nya ya. Wah, kumlot juga, kumlot juga. Terus kemudian, sudah banyak banget pengalamannya, non-formal seperti di Chartered People Officer dari Gajian Akademi dan Penghidupan Akademi. Terus kemudian pengalaman organisasinya juga sebagai founder ya, Arsanara Development Partner. Kemudian pendiri Yusef UI dan Wakil Ketua di BEM Fakultas Psikologi UI. Wah, luar biasa banget nih Mbak pengalamannya nih Mbak. Oke, langsung saja biar lebih banyak menyerap ilmu yang didapet nih untuk teman-teman di Kemenferin, langsung saja kita persilahkan untuk Mbak Salitza Hauras Sharifah, memberkenalkan diri mungkin lebih dalam lagi, kemudian memberikan paparan ya. Kepada Mbak Salitza Hauras Sharifah, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Fahani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, senang sekali pagi ini bisa menyapa rekan-rekan di Kemenferin ya. Ini kalau untuk di keseluruhan Kemenferin, sepertinya perdana, saya bergabung gitu ya, menyapa Bapak Ibu sekalian. Saya banyaknya selama pandemi ini gitu ya, membantu di BPSDMI sebenarnya. Di BPSDMI Kemenferin, dan juga di berbagai instansi pemerintah maupun swasta yang lainnya gitu ya. Nah ini keren sekali, pagi ini insya Allah diawalinya dengan baik gitu ya, kita sangat tepat waktu. Jadi salut untuk tim OSDM, luar biasa. Saya izin Bapak Ibu supaya katanya kan tak kenal maka tak sayang gitu ya. Jadi saya izin memutarkan sebentar gitu ya, video company profile, tempat saya beraktifitas utamanya sekarang gitu ya, di Arsanara Development Partner. Saya akan putarkan sebagai berikut. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati. 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 dulu dengan Bapak-Ibu, ingin tahu lebih lanjut mengenai kondisi Bapak-Ibu masing-masing. Boleh ambil gawainya, kalau yang sedang menggunakan laptop, boleh pakai handphonenya. Ketik di web browsernya www.menti.com www.menti.com Kemudian nanti masukkan kode 44 89 015 44 89 015 Saya izin stop share, berganti kementi dulu ya. Oke, oh sudah ada jawaban yang mulai masuk nih. Saya izin sampaikan juga di chat ya. Kalau tadi Bapak-Ibu belum sempat catat passwordnya, saya berikan di kolom chat juga, bisa langsung di klik. ini bagi yang tadi kodenya sedang memasukkan, belum sempat selesai, ada di bagian atas ya Bapak-Ibu. Kodenya 44 89 015 Nah, di bagian bawah ini kita bisa lihat berapa orang partisipan yang sudah bergabung. Kita di sini sudah mencapai 70-an orang ya. Jadi harapan saya bisa lebih banyak lagi nih. Syukur-syukur minimal misalnya 50 angka gitu. Jadi bisa menggambarkan kondisi rekan-rekan di Kemen Perin. Bisa klik link yang ada di kolom chat yang saya bagikan atau ke menti.com lalu gunakan kode yang ada di atas layar ini ya. Oke, sambil saya bacakan ya, sambil menunggu Bapak-Ibu yang lain on the way bergabung. Jadi pertama saya bertanya nih, apa yang menjadi tantangan Anda saat ini dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab pekerjaan? Kalau dijawab oleh lebih banyak orang font size-nya akan membesar ya, seperti ini. Tantangannya waktu ya. Benar sekali ya Bapak-Ibu ini kalau di kementerian-kementerian menjelang akhir tahun itu sepertinya semakin padat gitu ya. Kita untuk menuntaskan segala target-target kerja tahunan kita. Dan kebetulan kami gitu ya, banyak saya di Arsanara banyak membantu juga kementerian jadi kami sangat paham sehingga peak season kami itu mirip dengan instansi juga gitu ya. Jadi lebih meningkat di akhir tahun gitu. Jadi ini kayaknya tantangan kita bersama ya. Bapak-Ibu kita senasib penanggungan nih. Oke, selain waktu tugas dengan data yang terbatas mungkin ya. Mungkin. karena font-nya dibatasi. Lalu penempatan tugas baru. Oh oke. Ada yang juga sedang menjalani tantangan dapat tugas baru ya. Diamanakan penempatan yang baru. Kompetensi. Menarik nih ya. Jadi tantangan kita dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab selain waktu itu sendiri ya. Bagaimana untuk kita optimalkan. Tapi juga masih ada yang merasa kompetensi jadi isu. Tentu kalau seandainya kompetensi sudah lebih mumpuni biasanya kita jauh lebih percaya diri mengerjakan tugas kualitasnya juga jadi lebih terjamin serta berkaitan juga dengan seberapa cepat kita menyelesaikan tugas tersebut. Kemudian sarana dan prasarana. ini khas sekali ya di pemerintahan nih sar pras lalu dikejar target penyelesaian terbatasnya wawenang nah ini juga bisa jadi isu ya deadline bersamaan berarti masih ada banyak tugas deadline-nya mirip-mirip semua gitu ya mungkin di akhir bulan ini atau di bulan depan gitu lalu tugas baru di lingkungan baru tugas mendesak rekan kerja wah tarik nih ya terkait rekan kerja juga efektifitas terlalu banyak aplikasi oke membagi waktu itu jadi tantangan lalu kerjaannya banyak of course workload ya Bapak Ibu ya lalu dukungan pimpinan ini sambil kita refleksi bersama ya Bapak Ibu tentu bukan untuk istilahnya mencari-cari kesalahan tapi untuk wadah kita refleksi bersama apa-apa saja yang masih bisa kita optimalkan ke depan kemudian pembagian waktu dan tugas oke work-life balance cermat dan tepat ban kerja deadline tekanan atasan jenuh kita mulai jenuh tapi meskipun jenuh tapi butuh uang gitu ya jadi akhirnya tetap harus dijalani oke ini sudah ada 30 peserta lumayan ya meskipun harapan saya bisa sampai 50 nih tapi saya paham betul mungkin Bapak Ibu juga sambil mengerjakan yang lain atau mungkin masih mempersiapkan diri gitu ya untuk bisa fokus di sesi ini overload pengetahuan nah ini temannya kompetensi ya biasanya kita bisa kompeten kalau kita dapat knowledge-nya dulu baru dilatihkan skill-nya kemudian ada lagi tidak ya yang belum saya baca oke sepertinya yang lain mirip-mirip ya temanya sama dengan yang sudah saya sampaikan ini efektivitas juga jadi tantangannya seberapa tercapai gitu seberapa mencapai tujuan kalau efektivitas oke terima kasih Bapak Ibu yang sudah berkontribusi menjawab ada yang baru ada yang baru muncul padahal terima kasih terima kasih yang berpihak yang berkontribusi yang berkepentingan dalam proyek kita pekerjaan kita sehingga tentu perlu mengakomodasi banyak kebutuhan juga gitu ya banyak kepala juga oke kita next pertanyaan berikutnya ya nah tadi waktu adalah yang paling besar ya Bapak Ibu tantangannya adalah waktu apalagi ini sudah di key 4 gitu ya di 3 bulan terakhir sebelum kita menutup tahun 2022 sehingga saya ingin tanya nih sejauh ini gitu ya apa saja sih pemboros waktu terbesar bagi Anda apa yang menurut Bapak Ibu dalam keseharian itu cukup boros waktu medsos oke medsos rapat sangat make sense ya sebagai yang pernah juga bekerja di dalam kementerian gitu ya itu benar-benar undangan rapat di sana-sini gitu ya belum ketika kita di delegasikan lagi untuk menggantikan pimpinan kita ya jadi semakin banyak rapat as long as memang kita yakin bahwa kita relevan ada di rapat itu gitu ya lalu jarak rumah ke kantor ini saya sangat bisa berempat ini saya juga warga komuter gitu ya tinggalnya di planet lain di Bekasi dan kantor-kantor di Jakarta gitu ya Bapak Ibu klien-klien juga di sana apalagi sekarang sudah semakin menuju normal kehidupan kita ya meskipun masih bermasker tapi jalanan rasanya sudah tidak ada jarak gitu ya kalau protokol kesehatan kan kita menjaga jarak individu gitu tapi kalau di jalanan sepertinya sudah mepet-mepet lagi lalu ngobrol itu jadi pemboros waktu thank you for being honest ya lalu pekerjaan kantor wow ini pemboros waktu ya mungkin lebih tepatnya pekerjaan kantor itu punya porsi menghabiskan waktu kita yang salah satu yang terbesar gitu ya tapi mudah-mudahan bukan boros juga ya boros disini kan maknanya menghabiskan waktu dengan agak sia-sia gitu ya bisa kita sampaikan demikian rapat daring sering zoom oke ini termasuk hari ini ya tapi mudah-mudahan bukan pemborosan waktu ya tapi bagaimana kita saling berbagi kebaikan gitu untuk hal yang bermanfaat jadi mudah-mudahan ini tidak terlasuk ya Bapak Ibu ya oke ada lagi kah gibah nah ini ya Alhamdulillah mulai disadari ya maksudnya bahwa ada porsi-porsi gibah juga nih dalam hidup kita yang ternyata kalau dipikir-pikir boros waktu juga ya bisa dipakai untuk mengerjakan hal yang lebih bermanfaat nah ini kerja-kerja-kerja ya itu tadi seperti yang saya bahas nih di pekerjaan kantor ya mungkin lebih tepatnya bukan boros kalau untuk pekerja itu tapi memang porsi hidup kita itu dihabiskan cukup banyak di pekerjaan oke wow menarik nih rapatnya fontnya sudah lebih besar dari medsos dan jarak rumah ke kantor ngerumpi rapat zoom jadi ngantuk ya tergantung memang ya momen-momen rapatnya itu lagi di jam-jam berapa gitu ya jaringan ngadat oke jadi banyak waktu yang terbuang sia-sia istilahnya loading aplikasi menunggu koreksian atas ada lagi main pingpong nah ini tergantung juga ya kalau tujuannya olahraga tentu itu harusnya bukan pemboros waktu menurut saya itu penyeimbang ya penyeimbang kegiatan dalam waktu yang kita miliki apalagi kalau untuk kebugaran dan refreshment ya supaya kembali fresh lagi gitu nah yang akan jadi pemboros waktu adalah main pingpongnya berapa lama dan kalau kita sudah selesai main pingpong apa yang kita lakukan gitu kongku-kongku sama teman-teman ngopi-ngopi gitu nah hal itunya tuh yang perlu kita review lagi ya Bapak Ibu belum ada niat oke jadi ngumpulin niat tuh baru satu ya ada lagi kah internet lambat oke sisanya mirip-mirip ya sudah di input di sini oke last question oh ada yang baru Netflix ini juga ya saingan kita nih saingan medsos kita Netflix ya main game betul betul dracor oke ada lagi tiktok nah makin banyak ya keluar semua nama-nama aplikasi nih kayaknya oke thank you Bapak Ibu yang sudah bantu jawab oh nih menarik nih marketplace ya jadi bagi niatnya mengerjakan apa gitu ya ujung-ujungnya oh iya belum beli ini gitu eh lalu lanjut surfing gitu ya di toko ijo toko oran gitu ya oran ijo ini lambangnya kemen print ya oke ada lagi tadi yang menambah main game main game ini tadi ya jaringan dan tekan kerja menangku tekan kerjanya iseng-iseng ya sip satu pertanyaan terakhir sebelum ke materi nah tadi kan Bapak Ibu sudah mengidentifikasi pemboros waktu versi masing-masing tentunya ya sekarang saya lanjut bertanya apa saja yang sudah Anda lakukan untuk mengelola waktu tersebut ya dan tentu mengelola tugas-tugas kita silahkan Bapak Ibu upaya yang sudah kita lakukan supaya gitu ya waktunya bisa dikelola sehingga tidak banyak borosnya begitu lembur oke karena banyaknya pekerjaan ya ini konkret sekali loh lembur yang dilakukan kemudian membuat daftar prioritas pekerjaan very nice diniatkan ya ini relevan ya tadi bilang mengumpulkan niat jadi yang dilakukan adalah diniatkan buat jadwal oke good bolos rapat oke konotasinya mungkin agak negatif bolos ya cuman mungkin bayangan saya nih barangkali lebih memprioritaskan gitu ya pekerjaan yang urgent dibandingkan mungkin rapat-rapat ya peran kita mungkin tidak terlalu besar di sana gitu ya tentu kalau ada pertimbangan-pertimbangan yang penting gitu ya lalu kerjakan dari yang paling mudah good sangat baik penjadwalan kegiatan sama ya membaca tulisan yang bermanfaat oke bayangan saya mungkin yang memotivasi juga gitu ya bangun lebih pagi wah keren banget nih konkret ya kalau mepet banget minta bantuan tenang good konsentrasi dan tanggung jawab melaksanakan tugas betul prioritas pekerjaan dari mirip di atas mengatur jadwal betul to-do list oke buat to-do list prioritas pekerjaan dan membuat list oke siap di senggol bos kalau minta WLB atau work class balance ya oke ini biasa ya isu-isu kepegawaian menjelang akhir tahun pekerjaan makin numpuk tapi cuti-cuti belum diambil gitu bikin tambah galau sorry jadi apa kita lupa gitu ya memanage mungkin mengambil cuti-cuti kita sebelum tugas-tugas menumpuk gitu lalu menyelesaikan pekerjaan di rumah istilahnya bersedia bawa PR pulang ya niat bawa kerjaan ke rumah sama ya menyusun pekerjaan prioritas agar tidak ada waktu yang kosong oke keren sekali prioritas banyak tamu ini maksudnya apa nih yang sudah dilakukan untuk mengelola waktu dan tugas banyak tamu kira-kira apa nih relevansinya boleh ditambahkan lagi ya Bapak Ibu kerjakan dari deadline yang paling awal mengerjakan tugas di rumah nah kan sesuai dugaan saya jadi bahasan kita tidak akan jauh-jauh dari sini jadi saya yakin Bapak Ibu sebenarnya sudah paham betul dan pasti sudah melakukan juga sifatnya refreshment refreshment dan juga pengayaan seperti kita datang ke tempat-tempat ibadah gitu ya menuntut ilmu agama itu kan banyak hal sebenarnya yang disampaikan oleh tokoh-tokoh agama hal yang kita sudah tahu dari kecil kita mungkin juga sudah belajar sudah disampaikan oleh keluarga tapi namanya manusia tempatnya salah dan hilaf tempatnya lupa kita selalu butuh sebenarnya yang namanya refreshment itu seperti hari ini ya otomasi pekerjaan yang sifatnya repetitif yang berkaitan dengan Microsoft Excel very good keren oke kita masuk ya Bapak Ibu thank you for sharing ini nanti info-infonya kalau tim OSDM butuh bisa saya share hasil mentinya oke kita lanjut ke materi mungkin sekitar satu jam ke depan lalu nanti kita bisa diskusi apa yang jawab oke tidak afdol rasanya kalau kita tidak mengawali dengan memahami konsep time management itu sendiri jadi saya izin mengutip dari Harvard University Competency Dictionary jadi time management itu Bapak Ibu adalah tentang bagaimana seseorang bagaimana individu mampu mengelola waktu dan sumber dayanya secara efektif untuk memastikan bahwa pekerjaannya selesai dengan efisien menarik nih ini saya beri penekanan gitu ya pada kata-kata kerja yang terdapat dalam definisi ini jadi bukan hanya mengerjakan tugas secara business as usual gitu tapi time management itu by definition sebenarnya adalah bagaimana kita mengelola waktu dan sumber daya yang kita miliki supaya tugas-tugas kita itu selesai dengan efektif dan efisien itu kan kata kunci di perindustrian sekali ya bagaimana mencapai tujuan secara efisien gitu nah good newsnya good newsnya kalau time management itu masuk ke dalam competency dictionary Bapak Ibu so time management is a skill ya itu adalah good news kenapa skill atau keterampilan itu berarti adalah suatu kualitas dalam diri kita yang bisa diasah dan ditingkatkan ya jadi jangan bersedih kalau yang selama ini merasa aduh ya kayak gitu-gitu aja lah gitu ya ya saya ngerti sih teorinya gitu tetap aja pas pelaksanaannya kemana-mana gitu tetap aja berantakan pengelolaan tugasnya ya dikejar-kejar deadline dan seterusnya nah itu berarti adalah mindset yang perlu sedikit diluruskan gitu ya yang perlu diluruskan adalah bahwa kita bisa berarti kita bisa semakin mengasah gitu ya diri dan keterampilan kita untuk mengelola tugas-tugas kita itu ke depan semakin baik lagi semakin baik lagi ya jadi jangan mau istilahnya mengerjakan sesuatu tuh seperti business as usual harus ada perbaikan sekecil apapun gitu ya sepanjang kita hidup bertambah usia gitu jadi tidak peduli umur tidak peduli posisi jabatan kita apa time management itu bisa diasah dan terus ditingkatkan oke nah dalam tamus kompetensi harfar lima hal ini adalah keywordnya ya atau key behavior yang menentukan bahwa keterampilan time management kita itu sudah baik atau belum gitu ya tolok ukurnya yang pertama yang pertama adalah ketika kita melakukan prioritas membuat prioritas terhadap tugas jadi tadi saya senang sekali jawaban-jawaban yang Bapak Ibu tuliskan di menti.com itu rasa-rasanya sudah mewakili gitu ya sudah mewakili key behavior yang ada di depan ini tinggal pertanyaannya apakah semuanya sudah atau baru sebagian atau apakah semuanya sudah konsisten dilakukan gitu ya atau belum konsisten jadi di situ kita bisa ukur pengembangan dirinya nanti ya yang pertama terkait skala prioritas nanti tentu akan kita bahas kemudian preparations ya bagaimana kita membuat perencanaan planning tentang tujuan-tujuan yang mau kita capai gitu kadang mungkin sering juga kita membuat tujuan gitu ya perencanaan tahunan oke nama kegiatannya saja gitu yang terbayang atau yang masuk ke dalam dokumen ya rencana kerja dan seterusnya tapi persiapan dari masing-masing kegiatan tersebut seperti apa gitu seringnya itu yang dadakan gitu ya seringnya itu yang begitu sudah mau mendekati waktu pelaksanaan kegiatannya nah baru tuh kita sibuk persiapan gitu nah itu perlu kita review juga ya sejauh mana kekuatan planning kita tidak hanya nge-plot kegiatan A di tanggal berapa kegiatan B di tanggal berapa tapi bagaimana mencicil persiapan kemudian schedule ya tadi sudah banyak yang menuliskan membuat to-do list ya membuat jadwal agenda kalau kita punya banyak tugas yang perlu diselesaikan di minggu yang sama bagaimana kita mengaturnya mengatur jadwalnya bagaimana kita say yes datang ke rapat yang satu rapat yang dua dan seterusnya ya key behavior berikutnya adalah leverage resources ya atau optimalisasi sumber daya nah tadi saya juga senang sekali di menti Bapak Ibu sudah menuliskan jika kepepet minta bantuan teman itu sumber daya ya jadi sumber daya itu not only about us gak hanya tentang diri kita dan apa yang kita punya ya akses informasi itu adalah sumber daya oke kemudian atasan yang bisa memberikan arahan itu adalah sumber daya informasi di internet yang mungkin dengan mudah bisa kita akses di kantor gitu ya dengan internet yang sudah disediakan itu tentu adalah sumber daya lalu tadi ada yang sampaikan juga ya membaca mungkin artikel-artikel yang bermanfaat itu juga sumber daya termasuk mudah-mudahan didatang ke workshop webinar hari ini oke selanjutnya stay focused nah ini yang kadang jadi kita apa ya lupakan mungkin ya atau secara tidak sadar jadinya dinomor sekian kan gitu kita mungkin ngerti time management itu yang penting soal pencadualan bikin rancetrap bikin timeline kegiatan dan seterusnya time frame tapi seringkali kita melaksanakannya itu multitasking disambi macem-macem gitu ya sehingga saat penyelenggaraannya itu kurang fokus gitu atau saat persiapannya sebenarnya gak masalah kita punya beberapa tugas dalam satu waktu gitu tapi tentu kita perlu ingat betul di masing-masing itu tuh apa to do listnya atau apa kewajiban yang harus dipenuhi gitu ya supaya tidak tercampur-campur atau nanti biasanya kalau kita lagi mengerjakan satu tugas A lalu ada distraksi kita lupa tuh oh ya tadi si A ini mau diapain ya gitu nah ini yang agak bahaya juga gitu ya nah kenapa penting ya tentu kita perlu terus mengingat skill ini gitu ya skill time management untuk membantu kita bekerja tadi keywordnya ya saya ulang lagi lebih efektif dan efisien ya jadi kerja bukan hanya sekadar menyelesaikan tapi seberapa efektif dan efisien pekerjaan-pekerjaan kita itu dengan cara membuat skala prioritas tentunya ya lalu dapat terhindar dari stres kerja ini mungkin secara logika biasa atau mudah dicerna gitu ya tapi kita mungkin nggak sadar bahwa tumpukan-tumpukan pekerjaan itu secara tidak langsung gitu ya menimbulkan stres dalam diri kita yang menumpuk gitu karena stres kerja itu memang pengecunya ya tentu dari lingkungan pekerjaan gitu ya tapi kalau lingkungan pekerjaannya sebenarnya baik-baik saja tidak ada konflik atau minim lah minim gesekan ya terus sumber daya memadai kompetensi ada itu biasanya memang yang paling mengerucut akhirnya adalah bagaimana workload gitu sebagus apapun kapal Bapak Ibu ya sebagus apapun desainnya dibuat sedemikian rupa satu kendaraan tapi kalau bebannya melebihi dari yang seharusnya tetap tentu akan berbahaya ya tentu dia akan goyah tentu dia akan akhirnya melemah kemudian tidak efektif lagi yang harusnya satu kendaraan ini misalnya mengangkut kita dari pulau A ke pulau B gitu ya mau menyebrang tapi karena terlalu banyak ya tidak kita cicil sesuai dengan kapasitasnya ketika dalam satu waktu terlalu banyak itu di tengah-tengah dia bisa akhirnya karam gitu ya tenggelam bukannya selesai tugasnya malah berantakan semua antara sakit kah gitu kan ada ya kadang di medsos berkeliaran gitu kerja-kerja-kerja tipes nah ini hati-hati karena jangan sampai kita diri sendiri yang akhirnya membuat tidak tidak ramah atau tidak sehat untuk diri kita pribadi ya jadi jangan sampai biang keroknya itu adalah kita sendiri oke nah dengan manajemen waktu kita jadi bisa mengontrol setiap tugas dan mengantisipasi bebannya jadi bukan berarti kalau seandainya suatu tugas itu gagal itu maknanya sudah pasti gitu equals to individu yang tidak kompeten no tidak tapi kita perlu lihat konteksnya bagaimana individu itu mengelola tugas-tugas kesehariannya ada beban-beban apa saja gitu ya seperti tadi saya menganalogikan kapal yang mengangkut muatan barang atau penumpang gitu ya sebagus apapun teknologinya mereka punya kapasitas gitu jadi bukan berarti kualitasnya akhirnya kita bilang oh jelek nih kapalnya enggak tapi kita menempatkan beban terlalu banyak terlalu besar di dalam di atas kapal tersebut gitu ya nah jadi kita perlu time management tentu untuk menjadi lebih produktif dan harapannya mengurangi prokrastinasi nah ini memang isu banyak orang di Indonesia ya atau mungkin sebagai manusia gitu ya isu manusiawi itu namanya prokrastinasi itu menunda-nunda pekerjaan gitu ya Bapak Ibu kenapa sih biasanya kita tuh menunda intensinya tuh karena kita tahu kalau bukan besok deadline-nya misalnya gitu kita tahu kalau oh masih bisa nanti gitu ya nah akhirnya jadinya kita menggampangkan gitu atau tidak tidak mencicil sehingga yang yang tidak diharapkan adalah tidak selesai di waktu yang ditentukan gitu ya nah ini pentingnya untuk kita membahas isu ini pagi ini ya Bapak Ibu oke nah jadi kalau kita lihat konsepnya sebenarnya mengelola waktu itu lebih dari sekadar mengelola agenda-agenda tidak tidak hanya soal penjadwalan tapi lebih jauh lagi mengelola waktu itu adalah soal mengelola diri nih Bapak Ibu ya mengelola diri kita sendiri terhadap pemanfaatan waktu tadi kita udah bahas ya masing-masing menjawab pemborosan waktu menurut dirinya ya versi pribadi masing-masing itu apa saja nah seberapa kita bisa kelola tuh daya tarik bergosip ya daya tarik nonton drakor berlebihan nonton Netflix ya apalagi tadi ya ngobrol-ngobrol ngerumpi ya tadi ada yang nyebut ngerumpi oke mungkin bukan ngomongin orang atau bukan gibah tapi ngobrol-ngalor ngidul gitu sehingga jam makan siang kita tidak terasa oh masuk-masuk jam 2 gitu ya seolah-olah jadi tidak ada batasan waktu lagi gitu yang kita kejar ya nah itu perlu hati-hati itu bukan soal kita tidak menaruh agenda-agenda penting kita di kalender no itu soal kita mengelola diri dari waktu ke waktunya ya setiap menit tuh berharga istilahnya gitu ya apalagi ini tadi sudah key 4 menuju kita penuntasan target-target kerja tahunan kita oke jadi ternyata mengelola waktu itu juga berhubungan dengan bagaimana kita secara individu itu punya keinginan untuk mencoba berbagai hal atau ide supaya bisa memperoleh cara yang paling sesuai ya cara paling efektif dan efisien sehingga optimal dalam mengelola dan memanfaatkan waktu oke sehingga kita berpikir kreatif dan inovatif itu ternyata bisa berkontribusi terhadap pengelolaan waktu yang jauh lebih efisien kalau kita sepakat definisinya seperti yang di slide awal tadi ya bahwa manajemen waktu itu adalah tentang mengoptimalkan sumber daya supaya bisa mengelola tugas menyelesaikan tugas dengan efektif dan efisien kata-kata si efisien ini yang butuh pemikiran terus-menerus gimana ya caranya gimana ya kita bisa lebih cepat mengerjakan lebih akurat dalam menyelesaikan tugas dan seterusnya oke nah bicara prioritas gitu ya sebagai tadi key behavior pertama ya di manajemen waktu itu ada kurang lebih enam six golden rules dari setting priority antara lain sebagai berikut yang pertama soal penetapan tujuan jangka panjang ya big goals-nya apa dan mana yang harus dilakukan lebih dulu ya prioritas tuh namanya juga memprioritaskan itu berarti membagi ya memilah mana yang duluan mana yang belakangan tadi sudah dimention juga di Menti jadi saya rasa sudah dilakukan oleh Bapak Ibu lalu jangan lupa nomor duanya dibagi dipecah-pecah jadi pekerjaan yang lebih kecil ya kalau kita membayangkan satu kegiatan besar yang akan dilaksanakan tentu terasa bebannya tuh berat gitu ya misalnya menyelenggarakan kegiatan assessment satu kementerian gitu oh itu kan besar ya berat tapi kalau kita pecah jadi yang lebih kecil-kecil misalnya mencari dan menghubungi beberapa vendor gitu itu jadi timeline harian kemudian memilah-milih proposal yang relevan misalnya kemudian membuat jadwal pelaksanaan assessment gitu ya divisi unit mana dulu yang akan wancara hari ini dan seterusnya misalnya ketika targetnya jadi target harian yang ketika dibaca oh ini mah mudah tinggal follow up oh ini mah tinggal bikin tabel di Excel dan seterusnya itu bebannya jadi lebih kecil juga tentu gitu ya dan jadi lebih konkret bukan bingung mulai dari mana yang ngerjainnya gitu jadi memecah tugas jadi bagian kecil itu juga penting ya sehingga kita mengalokasikan waktunya itu bukan time frame yang panjang oke kita harus melaksanakan kegiatan tersebut di 3 bulan lagi bukan gitu tapi apa yang kita lakukan minggu ini minggu 2 minggu 3 minggu 4 dan seterusnya ya berikutnya targetnya spesifik gitu dan dapat diukur misalnya tadi memilih vendor gitu misalnya ya berapa vendor yang kita target mau di approach dulu di awal gitu lalu per tanggal berapa misalnya proposalnya masuk dan sebagainya ya jadi ada ukuran-ukuran yang bisa menjadi monitor kita ini sudah atau belum gitu misalnya ditanya nanti sama pimpinan gimana udah dapet belum calon vendornya oh udah udah tapi ternyata cuma 1 atau 2 misalnya nih misalnya padahal yang ideal katakanlah di tahap itu kita dapet minimum 3 misalnya gitu jadi sudah atau belumnya itu ukurannya jadi lebih jelas ya mau berapa ditargetkan di setiap tahapannya lalu disederhanakan rencananya ya tidak perlu istilahnya yang ruwet-ruwet gitu yang simple-simple aja dulu kalau waktu terbatas oh yaudah hubungi aja yang kita misalnya memang sudah ada koneksi jadi lebih mudah bukan approach lagi dari awal gitu ya kekuali ada specific needs yang kita perlu tuju kita perlu gali gitu lalu jangan lupa diukur capaian targetnya tadi yang sudah dibuat secara spesifik itu dan bersikap adaptif ya karena seringkali kita semua pasti mengalami gitu ya dalam keseharian bekerja itu banyak perubahan-perubahan ya tadi ada yang menyampaikan juga banyak intervensi dan seterusnya sehingga memang menjadi adaptif being flexible is a must juga ya di masa sekarang ini gitu dan tentu gak bisa terlalu kita ambil hati istilahnya karena bicara bekerja di organisasi itu adalah bekerja dengan banyak kepala gitu memang bukan semuanya ada di tangan kita gitu keputusannya kecuali apa kita pemegang keputusan tertingginya gitu ya ya even seorang menteri saja juga masih diawasikan arah kerjanya oleh presiden dan kabinet dan DPR dan seterusnya gitu jadi setiap kita rasa-rasanya memang perlu punya ruang untuk menoleransi perubahan gitu lalu golden rules yang terakhir adalah mulai kerjakan ya udah ngatur-ngatur prioritas tapi pengerjaannya tidak sesuai dengan prioritas yang sudah kita buat ya percuma juga ya oke nah ini time matrix mungkin Bapak Ibu juga tidak asing gitu ya ini adalah salah satu cara untuk membantu kita memonitor dan mengelola tugas-tugas ya yaitu metode yang digunakan untuk memanfaatkan waktu kita sehingga dapat bekerja secara efektif dan efisien ya dengan memilah mana yang duluan mana yang belakangan gitu tidak tidak sekadar teori tapi coba di-apply gitu coba memang dipikirkan ini mana duluan gitu ya boleh ditulis silahkan dicatat dengan time matrix ini seseorang memang jadinya bisa memaksimalkan potensi dan waktu yang dimiliki untuk mencapai target yang ditetapkan ya karena sudah dibagi gitu nah kegiatan-kegiatannya jadinya harapannya lebih tertata enggak banyak yang bentrok ya karena yang perlu dicicil sudah dicicil misalnya yang perlu dari jauh-jauh hari diplot waktunya itu sudah di sudah diurus gitu ya misalnya mau ada cuti keagamaan gitu sudah di plan jauh-jauh hari dan seterusnya jadi harapannya bisa berjalan semuanya win-win solution salah satu metode time matrix yang paling populer adalah Eisenhower ya tentunya seperti apa Eisenhower matrix nah ini yang sebelah kiri ya yang sebelah kiri sepertinya tidak asing ya tapi tentu sebagai refreshment saya ulangi lagi jadi ada 4 kuadran ya Bapak Ibu dari sisi seberapa penting dan seberapa mendesak ya kalau dia penting dan mendesak dia masuknya di kuadran 1 maka yang harus dilakukan adalah do ya lakukan prioritaskan yang itu lalu kalau dia penting tapi tidak mendesak maka bisa kita plan bisa kita rencanakan dan kita tadi pecah-pecah ya milestone-nya jadi kecil-kecil bagaimana mencicil itu bisa di kuadran 2 kemudian kuadran 3-nya itu tidak terlalu penting untuk diri kita pribadi ya tapi mendesak gitu biasanya biasanya ini berkaitan dengan tentukan dari luar diri ya atau orang lain dan yang keempat tidak penting dan tidak mendesak saat ini sehingga di saat ini bisa kita eliminate atau mau kita pending juga boleh ya kita alihkan ke waktu yang lain contohnya ini contohnya mungkin Bapak Ibu boleh ambil lagi device-nya gawainya atau mau coret-coret aja kertas yang dekat di meja gitu ya misalnya saya tulis lima ini nih di depan lima hal di sisi yang kanan ya Bapak Ibu boleh lihat ke layar sambil menuliskan urutan angkanya misalnya ini masing-masing tentu bisa saja berbeda ya karena kan derajat kepentingan satu-satu bagi individu yang satu dan yang lain bisa berbeda nah ketika misalnya ada kebutuhan dalam waktu tertentu mengerjakan sholat atau ibadah lalu perlu menyelesaikan tugas untuk deadline yang pekan depan kemudian menonton drama series melanjutkan gitu ya kita lagi ada di tengah-tengah episode gitu terus ini malam ini keluar episode baru nih gitu lalu yang keempat mengerjakan tugas dadakan dari atasan misalnya dalam dia hari itu tiba-tiba didelegasikan tugas baru yang mendadak dan memasak untuk keluarga misalnya nah boleh Bapak Ibu tuliskan nomor-nomornya kira-kira masuk ke kuadran berapa nih urutannya oke di diri masing-masing ini kira-kira urutan angkanya bagaimana ini kalau yang nomor satu bagi yang muslim misalnya sholat gitu ya bagi yang non-muslim agama yang lain mungkin barangkali bisa bayangkan ibadah penting gitu ya ibadah keagamaan yang besar nah kalau sudah kalau sudah coret-coret bolehkah coba dituliskan di kolom chat zoom saya ingin lihat aja nih perbedaan masing-masing tulis aja angka lima berurutan gitu atau pakai koma-koma sekian koma-sekian koma-sekian gitu untuk urutannya silahkan tulis di kolom chat zoom lalu kita lihat bersama ini gak ada jawaban benar salah ya Bapak Ibu karena agenda atau skala prioritas beda-beda pihak orang jadi gak apa-apa tenang saja oke bagi yang sudah boleh boleh di copy gitu ya boleh ditulis di kolom chat chat zoom mengenai urutan angkanya kita lihat apakah ada perbedaan oke terima kasih ada yang sudah memasukkan angkanya 11411 semuanya high priority ya Pak Reswan bintang thank you Pak untuk jawabannya bagaimana dengan yang lain berbedakah prioritasnya jadi nih kalau sama-sama satu gitu ya habis beribadah terus menyelesaikan tugas semuanya harus langsung ya tetap di waktu yang sama lalu kerjakan tugas dadakan juga memasak juga di waktu yang sama gitu ya oke ada Bu Laila 12312 menarik nih ya beda-beda nih satu ya ibadah dulu dua tugas untuk pekan depannya bisa diplan gitu ya bisa direncanakan kemudian lalu nonton dramanya tiga yakin Bu di delegasi jadi gak usah aku deh kamu yang nontonin nanti cerita ya gitu atau yang mana nih kemudian satu lagi ya tugas dadakan satu memasak dua direncanakan ya diplan diatur oke lalu Pak Agung ibadah satu menyelesaikan tugas pekan depan dua diplan drama series diplan oke lalu tugas dadakannya tiga di delegasi memasak dua diplan oke menarik ya beda-beda ya lalu Buratno ya satu sholat dua kerjakan tugas dadakan ya lalu tiga oh ini kayaknya urutan nih ya kayaknya nih kalau Buratno karena nih sampai lima ya jadi urutan mengerjakannya yang mana oke 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 dan terakhir menonton nah Pak Dadang juga ya Pak Dadang sepertinya urutan ya Pak ya Bu Astrid oke Bu Astrid pakainya diagram ya kuadran satu ibadah tugas deadline nyapakan depan bisa diplan di kuadran dua drama series bisa diplan satu mengerjakan tugas sedadakan ya itu diprioritaskan juga tiga kuadran tiga delegate untuk masak bisa ganti pakai go food aja lah siap Bu Astrid kayaknya perlu perlu tos sama saya nih Bu karena ini ini bebas ya Bapak Ibu ini masing-masing sesuai kebutuhan karena saya juga nomor tiganya akan saya delegate kepada mbak atau tukang ojek yang mengambil makanan oh ini diperbaiki nih 1 2 4 1 3 wah luar biasa persis ya seperti saya tos juga nih untuk Bu Retno oke jadi ini gak ada bener salah ya Bapak Ibu saya ulangi lagi disclaimer-nya tapi kita bisa bahas nih kita bisa bahas sama-sama misalnya nomor 1 kita mengerjakan ibadah semua sepakat nomor 1 syukur syukur Alhamdulillah semua memprioritaskan nomor 1 tinggal refleksi apa betul dalam keseharian kita kita prioritaskan ibadah-ibadah kita di yang diagram 1 gitu ya atau pekerjaan-pekerjaan dulu gitu ya semuanya sampai nanti ngepah kajian berikutnya gitu nah ini perlu jadi rendungan bersama ya Bapak Ibu bagaimana kita memprioritaskan yang satu ini disuruh atasan yang nyuruh manusia gitu satu lagi itu perintah Tuhan ya perintah Tuhan yang juga waktunya misalnya terbatas kalau bicara sholat katakanlah nah itu mana yang mau kita istilahnya korbankan ya apakah sholatnya jadi terlambat atau dirapel gitu apakah kita seperti itu menuntaskan hak Tuhan kita gitu ya atau memang kita perlu selipkan gitu perlu izin sebentar misalnya untuk hal-hal yang memang sedang tidak urgent-urgentnya gitu ya mungkin sedang rapat lalu ada pembahasan yang lain barangkali bisa kita izin sebentar untuk ibadah dan seterusnya oke nah ini perlu jadi rendungan bersama ya karena saya pun gitu ya tentu bukan malaikat gak suci-suci banget gitu ya Bapak Ibu tapi saya butuh untuk terus diingatkan juga gitu bahwa oke kita nih bekerja untuk apa ya sebenarnya untuk siapa ya kita kita bekerja secara material oke untuk keluarga tapi secara esensinya gitu bukankah kita kerja untuk ibadah gitu ya nah jadi jangan sampai ibadah-ibadah wajib lainnya itu kita tinggalkan oke berikutnya tugas deadline pekan depan kalau versi saya gitu ya bisa masuk ke diagram 2 nih kuadran 2 sorry kuadran 2 di plan oke kita mau nyecil apanya dulu nih di pekan ini di hari mana-mana saja yang agak lowong gitu ya kalau butuh rapat oke berarti kita buat janji untuk merapatkan membahas agenda di pekan depan tersebut gitu ya sebelum nanti mungkin hari H kita rapat dengan pimpinan kita perlu rapat dulu di tim kecil dan seterusnya jadi kita plan kita tadi jangan lupa pecah jadi hal yang kecil-kecil lalu sederhanakan apa yang bisa disederhanakan cara kerjanya kemudian menonton drama siris untuk saat ini misalnya ya bisa saya tulis di tempat dulu dan boleh tadi ada rekan-rekan kita yang menulis di kolom 2 ya boleh kok itu juga bagian dari refreshing asalkan tidak berlebihan ya apapun itu kan kalau berlebihan juga tidak baik olahraga olahraga positif tapi kalau berlebihan juga gak baik jadi over exercise kerja juga kerja positif tapi kalau berlebihan kan juga tidak baik jadi perlu diimbangkan dengan kebutuhan diri yang lain oke lalu mengerjakan tugas dadakan nah ini akhirnya tadi kalau kita sepakat bahwa time management itu juga salah satu prinsipnya harus fleksibel harus adaptif sehingga kita tidak terlalu kaget kalau ada tugas-tugas dadakan bukankah itu yang lumrah gitu ya bukankah hal yang pasti dalam kehidupan ini adalah perubahan itu sendiri kita sudah nge-plan kita sudah mengerjakan apa eh tiba-tiba datang tugas yang lain dadakan itu lumpah Bapak Ibu semua mengalami kok gitu ya jadi kita tadi perlu punya ruang untuk menoleransi sesuatu yang berubah dalam agenda kita dalam hidup kita jadi perlu kita oke realitaskan dulu gitu yang masih agak aman untuk di pending masih bisa gitu ya itu bisa geser dulu kedua misalnya dikerjakannya setelah ini gitu ya atau dikerjakannya besok nah jadi saya sering kali gitu kalau lagi koordinasi gitu ya dengan klien dengan tim dengan atasan pertanyaan saya deadline-nya kapan Pak Bu harapannya gitu sehingga kita tahu ekspektasinya kalau ada hal-hal urgent lain si deadline itu masih aman atau tidak gitu ya kita tempatkan di waktu yang lain gitu dan yang ketiga memasak untuk keluarga saya tadi tim yang delegate aja lah gitu kalau lagi sibuk-sibuknya nih kayak sekarang saya berapa kali izin sama suami gitu mas maaf ya gitu lagi padat banget dan dia udah paham banget pekerjaan saya sebagai konsultan jadi udah tahu tuh menjelang akhir-akhir tahun pasti porsi masakan istrinya jauh lebih sedikit gitu ya daripada masakan yang person online gitu atau yang dimasakin sama mbaknya kita aja lah di rumah gitu ya saya mandorin aja istilahnya gitu jadi yang penting dikomunikasikan bukan berarti memasak untuk keluarga gak penting no tapi jadi not important for ourselves maksudnya gitu ya jadi kayak yang penting kan tujuannya yang penting keluarga dapat makanan yang layak gitu ya yang sehat misalnya nah gimana kita memastikan di waktu-waktu anggota keluarga perlu makan kita misalnya sebagai orang tua menyiapkan gitu memikirkan ini anggota keluarga makan apa ya jadi bukan juga tidak kita pikirin sama sekali gitu tapi kita cari solusi mana yang bisa kita delegate gitu kalau pekerjaan-pekerjaan yang sedang ada di timeline kita tidak urgent-urgent banget istilahnya masih ada waktu untuk masak dan itu bisa jadi hobi kita atau tempat kita release stress and do it gitu gak apa-apa boleh sekali ini kan tiap orang begitu kalau saya saya tidak terlalu dapat enjoyment-nya gitu ya kalau masak maksudnya saya happy kalau habis menghasilkan masakan dan bisa dinikmati gitu dibilang enak sama suami sama anak tapi tidak akhirnya menggantikan kepuasan yang sebegitu besar dibandingkan pekerjaan-pekerjaan saya bisa tuntas dan keluarga makan enak jadi energinya di safe dan yang lain-lain ini contoh aja Bapak Ibu kayak misalnya tadi ada yang bilang mau nonton itu di plan boleh kalau saya sudah menyelesaikan tugas-tugas utama saya saya akan nonton di which end boleh itu kan di plan saya juga gitu misalnya saya dapet jatah ke salon dari suami sebulan sekali misalnya ini udah berapa bulan karena dia adanya di di kuadran dua dia important untuk diri sendiri tapi bisa digantikan dengan yang lain sebenarnya bisa digantikan dengan istirahat self-care dan bisa digeser jadi poinnya ketika di nomor dua ini bisa cukup fleksibel at some point jadi silahkan dilihat-lihat ini penjelasan lebih detailnya tentang kuadran-kuadrannya jadi yang penting dan mendesak itu adalah aktivitas yang harus dikerjakan sesegera mungkin karena terikat dengan tenggat waktu yang sempit oke bicara deadline yang dadakan oh ini diminta pimpinan pimpinan hari ini tolong bikin paparan tolong sampaikan data yaudah mau gak mau kan itu datelannya sempit hanya di hari itu atau tadi bicara sholat sudah rapat sedang rapat sudah masuk maghrib misalnya deadline-nya sempit hanya satu jam atau bahkan kurang ya maka harus diprioritaskan lalu kuadran duanya penting dan tidak mendesak jadi aktivitas yang penting dan harus diselesaikan juga tapi tidak perlu diselesaikan di saat itu juga ya tidak perlu di waktu tersebut bisa digeser jadi bisa lebih fleksibel mengerjakannya yang penting direncanakan dan dicicil oke jadi misalnya perencanaan kegiatan mingguan ikut pengembangan diri ya ikut training apa kemudian datang ke suatu event apa untuk networking yang profesional tugas-tugas yang jangka menengah dan panjang ya perlu di plan dan di kuadran tiga delegate tadi ya tidak penting bagi diri sendiri ya tapi mendesak biasanya mendesak bagi tim atau bagi kelompok makanya tadi saya naruhnya misalnya keluarga ya masak buat keluarga itu kan mendesak bagi orang lain bagi anggota keluarga yang lain nah ini harus diselesaikan saat itu juga ya karena terkait kebutuhan yang mendesak tapi punya prioritas yang tidak terlalu penting untuk dilakukan oleh diri sendiri ya misalnya rapat tapi tingkat kepentingannya tidak setinggi itu untuk diri kita pribadi bisa delegasi kebawahan keretakan kerja yang lain bisa berbagi tugas biasanya soalnya kalau memang kita lakukan juga kita paksakan gitu ya kita ikuti semuanya itu nanti menghambat pencapaian tujuan kerja kita yang lebih utama gitu karena sebagian besar di kuadran tiga ini pun tuntutan datang dari pihak luar lalu yang kuadran empatnya eliminate karena tidak penting dan tidak menesak yaitu aktivitas yang ingin dilakukan namun tidak berkaitan dengan pencapaian tujuan tujuan besar kita ya aktivitas ini bisa jadi distraksi yang mengakibatkan keterlambatan dalam memenuhi tenggat waktu ya tadi contohnya jiba udah ditulisin ya oleh bapak ibu sekalian jadi saya enak nih ngejawabnya karena sudah relate ya dengan jawaban bapak ibu juga tiba dengan rekan kerja ya surfing internet tanpa tujuan sering gak sih bapak ibu misalnya lagi koordinasi gitu ya terus ada apa gitu yang menarik mungkin notifikasi atau temen ngirim apa gitu ya di instagram masuklah notifikasinya kita buka eh keterusan tiba-tiba udah berapa jam gitu ya eh bentar-bentar tadi tuh mau ngapain ya gitu kayaknya sering deh orang-orang yang lupa kayak gitu saking distraksinya ini lebih kuat gitu jadi bisa menarik fokus kita satu jam dua jam sendiri padahal tujuan utama kita tadi lagi koordinasi gitu ya jadi hati-hati memang perlu secara sadar kita berkasih ya oke nah sekarang gimana untuk bisa gak sering sih tapi pernah ya betul pernah kayak saya juga pernah kok gitu itu manusiawi ya cuman makanya perlu disadari seberapa sering kita seperti itu ya mudah-mudahan gak sering apalagi di tengah-tengah event ya misalnya lagi rapat terus mulai rasa jenuh menghampiri gitu ya sengah buka apa weh keterusan kita gak dengerin tuh rapatnya sampai selesai misalnya itu kan fatal ya jadi hati-hati juga kapan kita bisa mengikuti nafsu saat terdistraksi gitu ya oke nah ini bagaimana untuk bisa smarter not harder ya nah kita kenalan dulu seperti biasa kerja cerdas itu Bapak Ibu ya ternyata work smart itu adalah bagaimana seseorang memanfaatkan teknologi ya ini kayak main-main banget sih sebenarnya dan waktu sebaik mungkin ya Kerja cerdas tidak hanya mengandalkan fisik atau tenaga yang kuat, karena kerja cerdas dapat memberikan pekerja kebebasan untuk menentukan cara kerja yang paling efektif. Jadi the way-nya dengan menjadi fleksibel dan adaptif. Jadi bagaimana kerja cerdas itu analoginya kita menggeser titik tumpu. Ini misalnya ada diagram satu garis, spektrum, terus di sini kemudian ada tenaga fisik, terus di sini nanti ada teknologi, aplikasi tadi ada yang disebut, dengan banyak aplikasi. Kita bagaimana menggeser titik tumpuan kita di tempat yang efektif, jadi cukup bisa mengkombin hal-hal di luar diri kita yang menjadi resources untuk kita optimalkan, sehingga tidak membebani mayoritas di tenaga fisik kita. Mungkin sekian porsinya kognitif, lebih kreatif, dan seterusnya. Itu adalah kerja cerdas. Jadi kita memanfaatkan berbagai sumber daya untuk memunculkan, melahirkan cara-cara kerja baru, yang lebih efisien untuk kita menuntaskan pekerjaan. Nah bedanya apa dengan kerja keras, kerja cerdas dengan kerja keras? Ini ada aspek-aspeknya yang bisa kita compare, kalau kita bicara tenaga, kerja keras itu tentu identik dengan tenaga fisik. Tadi misalnya, meskipun belum tentu, misalnya lembur, itu kan identik dengan waktu kerjanya yang ditambah, tenaganya yang ditambah. Jadi tenaga fisik yang dikeluarkan untuk menyelesaikan tugas itu lebih banyak. Tapi kalau kerja cerdas membutuhkan lebih sedikit tenaga fisik, dalam arti lebih sedikit dari kerja keras, dan fokusnya pada kekuatan kognitif atau kreativitas. Ini bisa bagaimana mengerjakannya supaya menghemat waktu saya. Kemudian, waktunya. Dari durasi kerjanya, biasanya kerja keras identiknya waktunya lebih lama untuk semua pekerjaan itu bisa rampuh. Tapi kalau kerja cerdas, waktunya itu lebih cepat, karena sudah tahu beberapa hal itu bisa dikerjakan lebih efisien. Tadi misalnya, operasinya ada yang menggunakan Excel bisa lebih cepat, dan dengan berbagai bantuan lainnya. Mungkin ada yang bisa didelegasikan ke rekan kerja yang sudah selesai mengerjakan tugas lain. Nah, itu kerja cerdas namanya. Kita optimalisasi potensi sumber daya yang ada. Lalu hasil kerjanya, biasanya fokusnya pada kuantitas kalau kerja keras. Sudah berapa banyak, berapa lama kamu kerja di kantor, dan seterusnya. Tapi kalau kualitas, itu biasanya lebih identik dihasilkan dari kerja cerdas. Biasanya karena kita punya strategi yang lebih gitu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja, akhirnya kualitas itu bisa kita fokuskan. Bukan hanya fokus pada penyelesaian kuantitas kerja saja. Lalu gaya kerjanya. Kerja keras itu identik dengan monoton. Kita sudah tahu cara ngerjain ini, yaudah. Ngerjainnya seperti itu saja bisnis as usual. Bertahun-tahun. Pernahkah mungkin kita berhenti sebentar, ambil jeda, pause, bentar deh. Di zaman sekarang, kayaknya udah banyak banget deh alternatif aplikasi untuk membantu pekerjaan kita yang di sini, di tahap yang ini. Maka kita invest waktu kita di awal untuk mungkin eksplor, belajar suatu aplikasi. Belajar menggunakan Google Sheet bersama, misalnya gitu ya. Untuk memantau tugas bersama. Sehingga di awal oke mungkin kita banyak waktu, lebih banyak waktu untuk mempersiapkan, belajar aplikasi, ngajarin orang, kayak sosialisasi BIMPEG gitu ya. Tapi kemudian di belakangnya kita saving many times gitu. Banyak waktu yang bisa kita alokasikan untuk hal lainnya lagi gitu. Karena di awal udah kita pikirkan sistemnya. Sehingga gaya kerjanya kalau kerja cerdas itu lebih variatif, lebih kreatif, dan inovatif. Lalu hal yang paling dibutuhkan, motor utamanya kalau kerja keras tentu waktu, tenaga, konsistensi, dan ketekunannya karena mengerjakan hal tadi, cenderung monoton. Tapi kalau kerja cerdas, itu bahan bakarnya adalah knowledge, learning, hasil pembelajaran, ide, dan kreatifitas. Itu penekanannya ya Bapak-Ibu. Jadi kita bisa refleksi lagi ke pekerjaan kita sehari-hari, pekerjaan tim kita, seberapa lama kita sudah melakukan rutinitas tahunan kita dengan cara yang itu-itu saja. Kalau masih sedikit perubahan yang kita lakukan dari tahun ke tahun, kayaknya berarti sudah waktunya untuk berhenti sebentar, mereview lagi pekerjaan-pekerjaan mana yang bisa dipilah untuk diotomasi, misalnya. Atau untuk dicari cara penyelesaian yang lain, yang bisa lebih meningkatkan kualitas. Oke, ini di chat, boleh minta materinya. Akan diberikan Bapak-Ibu tenang saja, nanti saya sampaikan ke OSDM ya. Lalu, berikutnya, bagaimana untuk menerapkan si kerja cerdas? Kan tadi kita sudah tahu karakteristiknya. Nah, ini ada semacam six golden rules lagi, enam lagi. Yang pertama, balik lagi, prioritas kerja. Itu sudah pasti. Kalau kerja keras itu kan istilahnya minim strategi. Kerja cerdas itu paling tidak secara prioritas itu kita punya strategi di sana. Kemudian, buat batasan waktu. Kalau seandainya kita bikin to do list saja, tanpa buat deadline-nya, itu nanti yang terjadi akhirnya kurang kontrol. Manusia itu butuh kontrol diri soalnya. Untuk bisa punya self-regulation istilahnya ya, untuk bisa tadi mengelola dirinya. Kalau kita ingat, manajemen waktu bukan soal, bukan hanya sekadar manajemen tugas, agenda, dan seterusnya, tapi juga manajemen diri. Nah, ini pentingnya kita bikin batasan-batasan waktu oleh diri kita sendiri. Lalu yang nomor tiga, this is very important menurut saya, Bapak-Ibu, mengalokasikan waktu, jadi secara sengaja memang mempersiapkan, mengalokasikan waktu untuk memikirkan cara baru yang tadi saya sampaikan. Mungkin sudah saatnya, saat rapat kerja, atau mungkin saat periode-periode anggaran belum turun, di awal-awal tahun, kita bisa fokus ke strategi. Tidak hanya soal tadi penempatan agenda, kapan kegiatan apa mau dilaksanakan, bulan apa, dan seterusnya. Tapi soal the way, bagaimana approach kita terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut. Nah, ini jadi penting nih, karena kalau kita sudah tahu rumusnya kerja cerdas, berarti kita harusnya mengapresiasi, menghargai proses penyusunan penajaman ide-ide dulu di awal. Ada alternatif cara apa saja kah untuk menyelenggarakan satu kegiatan. Lalu, kerja cerdas itu bukan artinya multitasking, Bapak-Ibu, karena kalau kita ingat lagi, tadi slide awal, definisi time management dari Hartford, itu stay focused adalah salah satu key behavior. Sehingga mengerjakan banyak hal dalam satu waktu, meeting, dua device, tiga device, siapa yang sering kayak gitu? Saking sibuknya agenda meeting, banyak bentur-benturan. Itu sudah pasti, saya cukup yakin ya, bisa jamin, tidak akan semuanya optimal, tidak akan semuanya efektif. Dulu saat di psikologi UI, saya pernah buat percobaan tentang multitasking. Jadi bagaimana orang mengerjakan beberapa hal melalui indera yang sama. Misalnya, yang satu dengerin radio, yang satu dengerin meeting A, kemudian yang kedua nonton paparan meeting B, itu kan sama-sama menggunakan indera pendengaran. Itu yang dilakukan oleh manusia secara lumrahnya, secara fisiologisnya, adalah melakukan selective attention. Gak bisa kita dengerin satu info, otaknya kan cuma satu. Gak bisa itu dua-duanya masuk, lalu dua-duanya kita paham sama rapat keduanya. No, pasti kita melakukan selective attention. Jadi, alih-alih pakai dua device, tiga device gitu ya, lebih baik pikirkan delegasi tugasnya mau ke siapa, gitu. Supaya nanti optimal semuanya begitu rapatin, bisa menyampaikan masing-masing. Itu lebih efektif, itu lebih kerja cerdas. Kalau semuanya digabung jadi satu, atau misalnya ya tab komputernya banyak banget, gitu ya. Tapi itu tugas yang beda-beda-beda semua. Nah, itu biasanya kita rentan nanti salah buka tab lah, memperlama waktu. Oh, ini bukan yang ini filenya, gitu ya. Tapi semuanya kita bukain. Mendingan fokus dulu, satu pekerjaan, lalu selesai, tuntas, baru kita buka lagi tab berikutnya, yang sudah selesai, kita close-close, dan seterusnya. Gitu. Itu lebih efektif dan meminimalisasi kesalahan. Jadi, lebih fokus. Nah, lalu kerja cerdas juga identik dengan fast response. Jadi, misalnya, lagi ada isu apa di luar, ya. Kerja cerdas itu kita mengawinkan wawasan dengan kebiasaan. Oh, oke. Atasan menyampaikan gini, oh ternyata ada perubahan rencana di instansi, gitu ya. Itu fast response. Kita sigap, gitu. Cepat anggap. Itu juga kerja cerdas. Kemudian berkomunikasi dengan terbuka dan asertif. Khususnya untuk tugas-tugas tim, gitu ya, berkelompok, harus sangat terbuka. Ingat, kita perlu menghadirkan space toleransi, gitu ya, dalam pekerjaan kita. Kita perlu agile, jadi kita perlu terbuka juga dengan masukan-masukan, perubahan-perubahan. Supaya solusinya, nanti solusi kerjanya itu semakin tajam, semakin cerdas, gitu. Gak bisa kita hanya mengandalkan satu pikiran kita sendiri, gitu ya, untuk menuntaskan tugas. Oke, nah ini kalau kelebihannya ya, mungkin ya pastinya udah tahu semua ya, kalau kita kerjanya cerdas, itu tadi merangkum penjelasan-penjelasan saya di slide sebelumnya, produktivitasnya meningkat, harusnya. Ya, karena pekerjaannya itu lebih efektif dilakukannya, tidak. Kalau scattered multitasking bersama-sama itu bisa jadi kualitasnya sebenarnya segitu aja, ya. Kayak bisnis asisual aja, menyelesaikan, sekadar menyelesaikan. Tapi bukan dengan performance yang oke, gitu. Lalu kepuasan kerja secara personal, gitu ya, secara psikologis jadi lebih tinggi. Kita merasa punya kontrol, kita merasa sangat mengetahui apa yang kita kerjakan. Sehingga kalau banyak akhirnya nanti pekerjaan-pekerjaan yang sudah dicari cara penyelesaiannya dengan lebih efisien, kita bisa menikmati waktu ruang sebagai hasil investasinya tadi ya. Saya sampaikan misalnya kita invest waktu di awal untuk memikirkan inovasi kerja. Nah, di akhir itu nanti lebih banyak waktu-waktu ruang yang bisa kita pakai untuk hal bermanfaat lainnya. Atau social life misalnya ya. Jadi, nggak hanya kerja-kerja-kerja terus. Sehingga lingkungannya lebih menghadirkan work-life balance dalam kehidupan kita. Oke. Nah, ini topik terakhir ya, tentang smarter goal setting. Jadi, kalau Bapak-Ibu sering dengar, mungkin smart goal ya. Smart goal kan ada spesifik, measurable, dan seterusnya. Nah, sekarang ini sudah muncul nih Bapak-Ibu teori-teori lebih baru, itunya namanya smarter memang. Lebih cerdas lagi. Jadi, goal setting ini kan bermanfaat tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk perencanaan kerja di organisasi. Kalau kita punya goal setting yang baik, menurut teori, itu bisa memberikan kekuatan kita dalam meningkatkan kinerja, meningkatkan fokus, lalu survival, mampu bertahan, dan mampu menemukan strategi yang sesuai dalam proses mencapai tujuan. Seperti apa smarter itu? Berikut adalah jabarannya. Jadi, merewind saja, merefresh lagi saja. Smart itu kan SES spesifik ya. Jadi, kita kerja, jangan lupa target-targetnya harus yang spesifik. Tidak bisa hanya, oke, kita akan melaksanakan kegiatan A gitu ya, tapi perlu di-breakdown dengan lebih detail gitu. Seperti apa target spesifik yang mau dicapai, yang dilakukan. Semakin spesifik, semakin baik. Kemudian measurable, M-nya bagaimana kita bisa mengukur capaian tadi, kalau kita sudah pecah menjadi yang kecil-kecil ya. Berikutnya lagi, attainable atau achievable. Tujuannya realistis mampu dicapai di bawah kontrol kita. Kalau menetapkan satu target yang terlalu tinggi juga, yang muncul bukan yang motivasi, tapi pesimistik. Ya, memang nggak mungkin dilakuin. Udah gitu duluan. Tapi, kita perlu tetapkan tujuan yang challenging enough gitu ya, cukup menantau, tapi masih dapat diraih. Jadi, yang muncul adalah rasa tertantang pertimbang pesimis. Kemudian relevan, bagaimana kita pastikan agenda-agenda kita yang kita masukkan ke nomor prioritas tadi, ke diagram yang tadi, itu hal-hal yang relevan, mencapai tujuan jangka panjang kita. Jangan akhirnya setelah kita lihat-lihat, oh iya ya, banyak hal yang kok saya kemana-mana ya melakukannya, nggak fokus gitu. Sehingga nanti jadinya semakin jauh, semakin lama mencapai tujuan akhir kita, ultimate goal kita. Berikutnya, buat deadline, kayaknya time bound atau timely, punya batas waktu. Nah, ini prinsip-prinsip yang perlu dipenuhi. Nah, dua, yang baru ini, yang kadang orang suka luput atau lupa lakukan setelah kita bikin perencanaan, tapi seberapa engaging kita, seberapa kita masuk ke dalam perencanaan tersebut. Karena banyak sekali kasus-kasus di lapangan, perencanaan hanya sekadar jadi dokumen saja, tapi begitu kelaksanaannya, wah, udah akrobatik kemana-mana gitu ya. Nah, jadi, kalau kita sadari betul bahwa perencanaan ini adalah, tadi, balik ke definisi, ya, definisi akrat lagi, planning itu adalah salah satu indikator payment management kita yang baik, maka di planning kita akan put waktu kita dengan cukup lama gitu, cukup matang gitu. Tidak hanya sekadar merencanakan, karena kita tahu nanti dari situlah kita akan bergerak, mengelola waktu-waktu kita ke depan. Jadi, kalau perencanaannya baik, nanti kita bisa engage ke situ, kita bisa berpatuhan ke situ, dan mengevaluasi juga berdasarkan perencanaan kita tersebut. Nah, kadang itu yang kita suka lupa, evaluasi di tengah-tengah, bentar-bentar, ini sudah on the track belum ya? Ini sesuai tujuan awal kita nggak ya? Di awal tahun misalnya gitu ya. Dan terakhir, jangan lupa reward. Kalau seandainya sudah tercapai, kita butuh pause sejenak, memberikan apresiasi untuk diri kita sendiri. Supaya kita bisa mencapai milestone-milestone lagi ke depan, karena kita tahu, oh oke, setiap kali saya berhasil, menuntaskan perencanaan kerja saya, saya nanti boleh melakukan ini nih, yang tadi itu ada di diagram kuadran 2 ya, misalnya. Saya nanti habis ini boleh naik terus nih, habis ini saya boleh liburan nih sama keluarga, habis ini saya bisa ke salon nih, gitu ya, dan seterusnya. Habis ini saya bisa ambil cuti nih, gitu ya, karena udah beres kerjaan-kerjaannya. Oke, kemudian, oh ini nanti sudah mulai ada pertanyaan ya, terima kasih Bapak Ibu yang bertanya. Yang lain boleh ya, silahkan ditulis di kolom chat, habis ini kita setengah 11 akan tanya jawab. Nah, golden rules of success goal setting, ya, kalau tadi-tadi kan macam-macam tuh, golden rules dari menetapkan prioritas, golden rules dari kerja cerdas, ya. Kalau ini bagaimana goal setting kita, pencanaan kerja mencapai tujuannya, itu berhasil. Tadi yang pertama, menetapkan tujuannya yang bisa memotivasi ya, bukan sebaliknya, bukan demotivasi. Jadi, target kerja boleh meningkat, tapi peningkatannya harus realistis, Bapak Ibu. Harus berdasarkan data juga. Dari mana angka kita bisa tentukan sekian target capaian kita, dan itu naik sekian persen dari tahun lalu, misalnya. Ada baseline-nya nggak, datanya untuk bisa meyakinkan kita bahwa kita mampu menuju angka itu, gitu ya. Bukan hanya sekadar menaikkan angka. Kemudian, menetapkan smart goals and do it smarter. Smart goals-nya tetap dibuat, jangan lupa ER-nya. Kepak kawan BPLF. Evaluate, dan juga rewarding. Kemudian, tulis tujuan yang ditetapkan. Ini masing-masing beda-beda strategi, kata caranya ya, Bapak Ibu. Masing-masing punya cara sendiri, tapi please write down, gitu. Tuliskan. Jadi, kalau kita buat agenda, nggak bisa hanya sekadar di otak aja. Oh iya, saya nanti pekan depan mau ke sini, berikutnya mau ke situ, gitu ya. Nggak bisa. Harus ada yang ditulis, mau di jurnal buku, paper and pencil, gitu ya. Terbiasanya masing-masing terserah. Mau di HP, kalender HP, saya pribadi, itu di samping kanan saya ada papan tulis. yang sudah dibuat agenda, gitu ya. Karena saya konsultan, jadi pekerjaannya tuh skaper, banyak dari berbagai klien, gitu. Macem-macem. Deadline-nya beda-beda, waktunya beda-beda. Itu ada di sebelah kanan saya. Adalah kado dari sahabat-sahabat saya dulu kuliah, gitu ya. Saking dulu saya juga udah banyak sekali kegiatannya. Jadi mereka belikan papan tulis yang sudah dibuat kotak-kotak menggunakan spidol permanen. Jadi memang papan tulis yang khusus didesain untuk, apa namanya, perencanaan kegiatannya, atau timeline management, gitu. Time management. Nah ini udah kurang lebih mungkin almost 10 years, gitu ya. Sekitar 10 tahun nih papan tulis ini. Jadi saya pindah rumah pun, saya pajang lagi, gitu. Sudah seperti melekat dalam diri saya. Dan juga tentu ada di HP. Jadi masing-masing silahkan. Masing-masing tentu beda mau aplikasinya apa, gitu ya. Tapi harus ditulis. Karena kalau enggak, kita tuh sudah jaminannya ya, tempatnya salah dan hilang, kita tuh kan sudah kodrat. Jadi daripada kita melawan kodrat, menentang takdir, kita antisipasi saja dengan ditulis. Oke. Lalu berikutnya, mulailah. Mulailah mengerjakan suatu action plan, cicil dari yang termudah. Jadi jangan sekadar tadi ya, ingat di awal kita membahas, ada diniatkan. Tidak sekadar diniatkan, Bapak-Ibu ya. Kita perlu memulai. Melakukannya sesuatu, gitu. Perlu dimulai. Dan ingat, kalau kita sudah buat perencanaan yang bagus, dibalikan lagi ke dokumen perencanaannya ya. Ingat lagi dan kembali lagi pada tujuan awalnya. Oke. Nah, ini highlight-nya. Menetapkan goal setting bukan sekedar mengenai keinginan terhadap suatu hal. Kita ingin melakukan apa, ingin melakukan A, melakukan B dari diri kita, gitu ya. Tapi bagaimana kita paham dengan sungguh-sungguh kenapa kita perlu melakukan hal itu. Harus ada strong way-nya. Oke. Kalau kita tahu persis kenapa itu penting, mau nggak mau, sadar nggak sadar, akan masuk ke dalam agenda prioritas kita. Kalau kita tahu tujuannya. Tapi kalau hanya sekadar mengerjakan apa yang disuruh sama orang lain, itu tuh kadang. Yang akhirnya jadi sering tergeser prioritasnya. Ya. Oke. Sebelum tanya jawab, saya akhiri paparannya gitu ya dengan salah satu quotes yang saya suka dari Mozart. Dikatakan demikian, the shorter way to do many things is to only do one thing at a time. Ini menurut saya reminder sih untuk diri saya sendiri bahwa banyak apapun kegiatan yang kita punya, sebanyak apapun bukan kerja ya, workload, kemudian agenda-agenda, rapat-rapat yang perlu kita hadiri, shorter way-nya untuk melakukan itu semua adalah melakukannya satu per satu. Melakukan satu hal di satu waktu. Ya. Mudah-mudahan ini bisa jadi pengingat bersama. Bapak-Ibu, kita bisa masuk ke sesi tanya jawab. ya, saya kembalikan lagi ke Mbak Fani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Mbak Haura, pemaparannya langsung aja, karena sudah lewat dua menit nih waktu pemaparannya, jadi kita punya 28 menit untuk waktu tanya jawab. Pertanyaan, oh iya, tadi Mbak Haura tuh jadi mau ngasih doorpress enggak ya buat teman-teman nanti kalau ada pertanyaan terbaik nih? Boleh, boleh, boleh. Saya belum sempat ngomong ya. Iya. Doorpressnya kecil-kecilan sih ya, Bapak Ibu. Oh iya. Ada berapa Mbak? Ada berapa? Dua deh ya. Ada dua, oke. Pertanyaan terbaik. Oke, baik. Nanti Mbak Haura yang milih ya untuk pertanyaan terbaik ya. Siap. Pertanyaan pertama dari Pak Riswani melalui kolom chat. Beliau ingin bertanya terkait perbedaan kerja keras dan kerja cerdas, apakah dari dua pembeda tersebut, apakah semua jenis pekerjaan harus disebut kerja cerdas atau sebaliknya? Klasifikasi pekerjaan manakah yang masuk lompok kerja keras dan klasifikasi pekerjaan manakah yang masuk lompok kerja cerdas? Seperti itu. Boleh langsung dijawab Mbak Haura? Oke, terima kasih Pak Hilani, Pak Riswan ya. Pak Riswan Bintang. Bagus sekali pertanyaannya menurut saya. Dan ini saya buka ruang diskusi ya, Bapak Ibu. Intinya kembali lagi, bukan hanya saya satu-satunya sumber, tapi bisa kita tambahkan ya. Jadi Bapak Ibu bisa tambahkan. Kalau Pak Riswan bertanyaannya, apakah semua jenis pekerjaan harus semuanya disebut kerja cerdas gitu ya, atau kerja keras, tentu kembali ke tipe ya, jenis pekerjaannya sendiri itu apa. Tapi kalau menurut hemat saya, selalu ada ruang untuk improvement. harusnya di semua pekerjaan apapun. Logikanya, dulu gitu ya, kalau kita tariknya jauh sekali, semua pekerjaan itu disimpannya di device masing-masing. Misalnya gitu ya. Kita pakainya diskette dulu mungkin ya, flash disk. Kayaknya semua orang dulu sempat ada masa-masanya, oh flash disknya lucu-lucu ya. Terus kalau datang ke seminar tuh, kit seminarnya itu ada masisnya, itu kayak sempat deh, ada momen-momen itu ya. Kemudian identik dengan dibagikan juga notepad, buku catetan, kemudian pulpen. Tapi kita bisa lihat sekarang behaviornya, Bapak Ibu ya. Behaviornya, trendnya, mewajibkan kita untuk bisa work from anywhere. Sehingga kita perlu digitalize hampir semua pekerjaan kita dan disimpannya di cloud. Misalnya. Itu salah satu improvement yang sangat nyata, disadari atau tidak. Kita semua mulai deser pertanian ke sana, masih ada sih yang menggunakan flash disk, saya tahu. Saya juga kadang masih gitu ya, buat nge-print-nge-print dan lain-lain. Dan backup ke hard disk juga. Tapi jauh lebih aman dan jauh lebih bisa dikerjakan dari manapun dan oleh siapapun ketika kita pakenya folder bersama. Misalnya, gitu ya. Di internet. Nah, sehingga rasa-rasanya, meskipun jenis pekerjaannya, katakanlah administratif. Katakanlah administratif. Tapi bahwa dokumennya bisa dibuat go online, bisa diakses oleh tim yang lain. Sehingga kalau kita, pada rolo misalnya sakit, lagi berhalangan ke kantor, tidak memutus rantai pekerjaannya. Itu salah satu contoh konkret hasil kerja cerdas, menurut saya. Memastikan dokumen-dokumen kita bisa diakses oleh rekan yang lain, sehingga tidak bertumpu, bergantung pada individu. Melainkan itu dokumen bersama. Itu yang simpel saja. Dan kayaknya semua orang sudah mulai ke arah sana. Dan mungkin mayoritas pekerjaan tadi saya sampaikan, sudah mulai ke arah sana. Meskipun administratif. Nah, nanti boleh share. Pak Rieswan boleh open mic. Misalnya jenis-jenis pekerjaan apa sih yang menurut Bapak sulit untuk diinovasikan. Nah, saya pribadi, salah satu contoh misalnya yang saya lakukan di kantor, itu adalah membuat work tracker bersama. Mungkin ini bukan hal baru, tapi sering luput kita lakukan. Misalnya, waktu kami membuat proyek job analysis, membuat job desk sekian puluh karyawat, dan masing-masing job desk itu statusnya beda-beda. Ada yang sudah direview atasannya, ada yang sudah divalidasi dua layer di atasnya, dan seterusnya. Sehingga kalau diminta oleh klien, itu oleh yang membutuhkan, kalau dokumen yang ini dulu sampai mana, itu akan makan banyak waktu untuk koordinasi saja, koordinasi hal-hal teknis. Akhirnya, yang kita lakukan adalah kita invest di awal, buat work tracker di Google Sheet, klien di-invite ke situ. Setiap kali ada progres pekerjaan kita, kita update statusnya di situ, dan kita attach filenya di dokumen yang sama, link filenya, yang terbaru, yang sudah ada kemajuannya, atau ada progresnya. Sehingga, cara kerja ini, meminimalisasi waktu yang selama ini banyak dipakai tek-tokan hanya untuk nanya, ini jabatan yang ini sudah sampai mana, statusnya harusnya gimana, penjadwalannya habis ini apa, gitu ya. Bayangkan satu dokumen job desk saja, itu mungkin akan bisa buat tek-tokan berapa kali, cat, gitu, dikandangkan klien. Tapi dengan ada sistem, dengan memikirkan otomasi, kita meminimalisasi hal-hal yang katakanlah nggak perlu, gitu ya, atau kurang penting untuk menghabiskan waktu, gitu, Kariswan. Jadi, itu salah satu contoh konkret yang bisa dipikirkan, gitu ya, untuk pekerjaan-pekerjaan kita, sehingga, istilahnya, atasan tuh nggak banyak buang waktu, hanya untuk nanya progres. Bayang nggak? Jadi, tanpa nanya, beliau tuh sudah bisa mengakses link, gitu ya, asalkan infonya jelas, misalnya, ditaruh di grup kah, kalau saya nggak tahu Bapak Ibu menggunakan Telegram atau nggak, gitu ya. Kalau di Telegram tuh ada mode dipin untuk dokumen-dokumen atau link-link yang penting, jadi, ada terus di atas, gitu, bisa dengan mudah kita akses, misalnya. Jadi, menggunakan Telegram, terus kemudian atasannya tahu, untuk tugas-tugas yang penting ada link-linknya, nah itu nanti begitu datang ke kita, bentuknya sudah koordinasi konsultatif, bukan lagi koordinasi administratif. Kebayang ya, Bapak Ibu, mudah-mudahan salah satu contohnya nih. Nah, sehingga untuk menjawab pertanyaan ini, jadinya kalau misalnya klasifikasi pekerjaan mana yang masih kelompok kerja keras dan mana yang kerja cerdas, menurut saya, bisa dilihat efektivitas sistem yang dipakai di pekerjaan tersebut. Seberapa, misalnya pekerjaan itu beresiko karena hanya bertumpu di satu orang, misalnya. Pekerjaan tersebut masih menggunakan banyak kertas, gitu ya, bukan paperless, bukan hanya soal go green dan sebagainya, tapi dokumen itu bisa diakses orang lain dengan mudah, gitu. Itu kan mempercepat proses koordinasi. Makanya kan sekarang di pemerintahan pun semuanya udah banyak II depannya ya, apa, SKP misalnya ya, kemudian apalagi itu delegasi-delegasi saya lupa namanya itu udah bisa pakai surat juga, jadi meminimalisasi waktu untuk pimpinan keluar ruangan, nyari kita, belum kalau kita lagi jajan, gitu ya, hanya untuk ngomong atau menyampaikan memo kamu nanti dateng ya, gerapat nanti siang, gitu. Jadi otomasi-otomasi itu kalau kita refleksikan, kita ingat bersama-sama, itu sudah banyak sekali elemen kerja cerdasnya di situ, sebenarnya ya, gitu. Dan tentu nanti ya dikombain dengan aplikasi-aplikasi yang relevant ya, Bapak Ibu. Pak Reswan, mantap penjelasannya, makasih Ibu. Salam sehat. Salam sehat kembali Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih Ibu. Selanjutnya, teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan, mungkin bisa raise hand. Ada door price-nya loh dari Mbak Haora loh. Door price-nya bisa dicairkan segera, bisa dicairkan belakangan. Oh, apa nih bentuk door price-nya apa nih Mbak Haora nih, kalau boleh tahu nih. Boleh, boleh pilih ya, bentuknya boleh, berupa saldo e-wallet, ya, itu kan instant reinforcement itu namanya ya, instant reward. Bisa langsung beli kopi, nanti siang gitu. Atau, mau berupa voucher discount counseling di Arsanara Development Partner. luar biasa. Luar biasa. Bisa digunakan untuk counseling pekerjaan, counseling keluarga, pernikahan, dan seterusnya. Baik, baik. Ada lagi kah yang mau mendapatkan kesempatan? Silahkan Bapak Ibu ya. Kalau belum ada yang nanya, saya aja deh, ada yang kebetulan ada yang direct message nih. Oh, boleh, boleh, boleh. Lewat Bapak nih ya. Gimana kalau misalnya ternyata yang terkait sejar-cerdas tadi kan sebenarnya menghindari multitasking. Nah, tapi si A itu sudah dicap bisa multitasking. Jadi, kerjaannya semua dikasih ke si A gitu. Gimana kalau seandainya case-nya seperti itu. Balik lagi yang tadi statement dari dari seseorang yang pertanyaan gue lagi, gue lagi ya. Gue lagi, gue lagi. Ini pertanyaannya sangat realistis karena banyak terjadi sebenarnya ya di berbagai tempat, di berbagai unit. First thing first, menurut saya, perlu kita buat netral dulu pemikirannya ya bahwa hal positif dari kejadian itu adalah satu, berarti kita dianggap content. Bapak Ibu ya. This is a good news. of course, karena tidak semua orang kan diandalkan seperti kita. Gitu ya. Ini good news-nya gitu. Jadi, itu adalah validasi tidak langsung yang terjadi di unit kita gitu ya. Bahwa kita itu mampu melakukan sesuatu. Jadi, itunya disyukuri dulu. Oke. Bahwa kita itu dianggap bisa melakukan banyak hal ya. Meskipun kita bukan superman ya, melakukan segalanya. Nah, kemudian perlu dipahami juga definisi multi-tasking. Jadi, multi-tasking adalah hal yang berbeda dengan workload yang tinggi. Oke. Jadi, beban kerja atau workload itu menurut saya lebih relevan nih dengan pertanyaan rekan kita yang direct message bahwa kita jadi punya beban banyak. Kita jadi diamanahkan banyak tugas karena mungkin tadi dianggap kompeten atau udah deh kalau udah mungut kasih dia aja dia pasti beres gitu ya. Seolah-olah kayak gitu. Nah, itu adalah indikasi bahwa load bekerja kita tinggi. Tapi, mungkin perlu dilihat, perlu di-review selama ini strategi bapak atau ibu yang bertanya gitu ya dalam mengerjakan apakah memang dengan cara multitasking jadi mengerjakan banyak hal yang bersama-sama atau memang pandai juga mengenal waktu gitu. Jadi, load-nya banyak tapi di-manage dengan baik. Oke, saya ngerjain itu dulu dari pagi sampai siang gitu ya. Habis itu, nanti saya datang meeting yang di-delegasikan lalu balik lagi saya lanjutkan pekerjaan yang lain gitu. Jadi, jangan-jangan ini juga adalah indikasi bahwa kita sudah punya skill time management yang baik. Gitu ya. Kalau selama ini selalu akhirnya di-buka lagi, di-buka lagi gitu diberikannya. Nah, tentu menurut saya yang perlu ditingkatkan dari kalau Bapak Ibu ingat tadi analogi saya soal kapal ya. Jadi, itu sebenarnya analogi yang saya ambil dari filmnya Ernest ya Bapak Ibu kalau udah pernah nonton Gara-gara Warisan itu bagus banget filmnya. Nah, dia tuh ngomong tuh disitu salah satunya bahwa niat baik tuh gak cukup. Niat baik, kompetensi, keinginan kita untuk melakukan banyak hal membantu orang lain itu tuh gak cukup. Kita perlu lihat kapasitas. Gitu. Jadi, yang tinggal Bapak Ibu yang bertanya ini pikirkan atau evaluasi sekarang adalah kapasitas. Memang masih cukup? Enggak? Memang masih bisa? Enggak? Masih masuk akal? Enggak? Kalau masih masuk akal, istilahnya banyak orang lain yang, oh dia bisa pulang tenggol gitu ya. Saya masih jadi kantor di banyak sekali pekerjaannya. Kalau kita memang mau maksudnya dan bisa itu sebenarnya advantage juga buat kita gitu ya. Karena kita jadi punya exposure lebih banyak tugas daripada teman-teman kita yang mungkin one day bisa dipakai untuk promosi dan sebagainya. Karena kita dianggap sudah lebih menguasai gitu. Pekerjaan-pekerjaan banyak pekerjaan di unit kita misalnya. Nah, tapi kalau sudah gak sanggup kalau indikasinya sudah secara fisik mulai drop, ini mulai mudah kelelahan, mulai sulit fokus, itu tanda-tanda tuh kalau kita sebenarnya sudah overload, sudah terlalu berlebihan. Yang perlu dilatih adalah kemampuan komunikasi secara asertif. Kita sampaikan ke pimpinan dengan baik-baik bahwa Pak, Bu, ini saya sebenarnya masih ongoing menyelesaikan tugas-tugas apa saja nih yang dari kemarin sudah ditugaskan ke kita yang A untuk deadline sekian, yang B untuk deadline sekian. Jadi, bukan saya gak mau Bapak Ibu, takutnya gak selesai dikerjakan di saya. Takutnya hasilnya jadi gak optimal. Gimana kalau di dia dulu aja, gitu ya. Jadi, kita coba oper atau bagaimana kalau bersama, gitu. Jadi, kita tinggal meningkatkan asertifitas kita menyampaikan kondisi, kondisi diri kita. Karena kalau kita maksain, jadi ada istilahnya ya, kalau di pekerjaan itu yes man, ya Bapak Ibu ya. Yes man itu terbiasa sulit gitu menolak pekerjaan karena apa-apa, ya aja dulu deh, ya aja dulu. Nah, itu khawatirnya nanti kejadian kayak yang di depan saya menonton kan itu, kerja-kerja nanti tipes, gitu. Kalau udah tipes, dirinya sendirinya kena, atasannya yang mempercayakan itu sebenarnya enggak. Yang mau melanjutin juga enggak bisa. Karena dikerjainnya udah diri sendiri banget, enggak sharing sama yang lain. Gitu, efeknya kemana-mana. Jadi, perlu kenali diri sendiri batasnya sampai mana, ya. Kalau saya pribadi, misalnya, jadi efek stres kepada tubuh itu macam-macam ya, Bapak Ibu. Mungkin udah sempat dibahas di webinar sebelum-sebelumnya, gitu. Yang pertama, sakit kepala. Gitu ya. Terlalu, terlalu intens, gitu. Menggunakan kognitifnya, udah gitu ditambah lupa makan pula, gitu ya. Tambah-tambah tuh. Kemudian ada isu pencernaan. Asam lambung meningkat, atau jadi diare, itu stres tuh. Itu sinyal-sinyal tubuh kita sebenarnya yang mau berusaha berteriak, weh, udah gak kuat, weh, gitu. Udah-udah, gitu, tahan-tahan, gitu. Kemudian kulit, yang punya eksim, misalnya tuh biasanya kambung tuh, kalau udah stres. Saya personally, termasuk salah satu efeknya ke kulit, saya tuh bentol-bentol. Salah satunya. Jadi, nggak banyak kemana-mana sih, tapi kalau udah ada indikasi kayak gitu, kemarin-kemarin baik-baik aja, ini tiba-tiba udah mulai muncul, nah ini tuh tanda-tanda saya udah terlalu banyak memikirkan sesuatu, gitu. Lalu ada lagi yang efeknya itu ke sistem pernafasan. Jadi ngerasa, kok saya ada lupa susuk ya, gitu. Nafasnya pendek-pendek. Gitu. Kemudian ke sendi-sendi, ngilu-ngilu badannya, gitu, sakit-sakit. Mungkin udah kelamaan sekali duduk ya, kurang break, dan lain-lain. Itu tanda-tanda perning untuk tubuh kita sebenarnya. Nah, jadi perlu diidentifikasi, mana yang karena faktor U, gitu ya, emang punya kekurangan badannya udah lama-lama, segel-segel. Mana yang biasanya sehari-hari kita enggak kayak gini, tiba-tiba kita kayak gini. Nah, itu tanda. Psychological ini mungkin ada something, yang terlalu membebani. Kalau udah hara-haranya ke situ, saran saya, being open aja and honest, gitu, sama pimpinan. Pak, bu, jujur, saya lagi gini-gini, gini, gini, Jadi bukan nyari-nyari alasan, mungkin beliau lupa kalau kita juga diamanahkan banyak hal lain kemarin-kemarin, gitu. Ya, kecuali, kecuali nih, ada dalam kondisi, tapi gimana, enggak ada lagi orang, enggak mau kamu, gitu ya, maksudnya terus kita, gitu, yang di push. Berikan gambaran konsekuensinya. Jadi, oke, kalau memang Bapak-Ibu masih modi saya, konsekuensinya kemungkinan deadline-nya ngarep, pertama, gitu. Karena saya masih harus ngerjain yang lain, gitu ya. Jadi, saya enggak bisa janji itu, Pak, akan selesai lusa, misalnya gitu ya. Karena saya masih ada hal-hal lain yang memang deadline-nya besok, misalnya gitu. Kemudian kedua, bisa jadi sebisa saya, apa, saya enggak janji tuh, bisa mengundang si A, si B, gitu-gitu deh. Kayak, konsekuensinya seperti apa, kalau itu istilahnya akatnya ya, akatnya sudah di CIS, oke, enggak apa deh, mungkin kamu kerjain ya, udah. Jadi enak, di akhir enggak salah-salahan. Kita udah bilang dari awal, kondisi kita seperti ini, konsekuensi kalau ini tetap kita yang kerjain adalah A, B, C, D. Gitu. Mungkin itu dulu kalau dari saya. Silakan Bapak-Ibu yang lain yang mau menambahkan. Ya, ada Bapak-Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Silakan mungkin. Mungkin masih bisa dua pertanyaan terakhir gitu ya. Ya, dua pertanyaan terakhir. Balik. Mungkin coba, saya tanya lagi ya, Mbak Haora, ini terkait, apa namanya, pengembangan dari pernyataannya Mbak Haora, terkait yang Yasmin. Mungkin kalau kepimpinan kita bisa. Oh iya, iya, baik. Tapi kan, ada pekerjaan-pekerjaan yang datangnya dari yang rekan kerja tadi, yang rekan kerja ini sebenarnya butuh kita gitu. Nah, sedangkan si rekan kerja yang butuh kita ini kadang-kadang biayanya pulang tenggel, kitanya lembur. Ada aja yang kayak gitu. Ada aja yang kayak gitu. Ada aja yang kayak gitu. Apa namanya, tapi kalau misalnya enggak dibantuin, misalnya dia senior. sebagai mungkin yang CPNS atau PNS baru kan kayak merasa, oke, enggak bisa nih, ya udah senior gitu. Mungkin ada kondisi-kondisi yang seperti ini yang dialami oleh teman-teman kita baik di pusat dan di daerah untuk gimana sih mengkomunikasikannya yang baik dengan senior itu mungkin bahwa kita juga ada pekerjaan sendiri loh dari pimpinan. masuk dan kemudian kalaupun misalnya ingin dibantu ya paling kan berempati untuk jangan pulang tenggel juga. Mungkin banyak case-case kayak gitu. Mungkin bisa dicoba dijabarkan, dijelaskan bahwa terkait kondisi kayak gitu enaknya itu seperti apa. Oke. Nanti setelah itu saya jawab pertanyaan terakhir ya dari udah ada di chat dari Pak Kurniawan Adi Kuncur. Oke. Jadi menanggapi tadi pertanyaannya menarik sekali dan relevan sekali banyak mungkin yang mengalami hal itu gitu ya. Memang gini Bapak Ibu satu rumus atau prinsip yang harus kita sadari bersama adalah kita tidak pernah bisa mengontrol orang lain. yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Itu salah satu hal yang saya ingat-ingat terus juga ya. Ketika misalnya ada konflik juga ada hal-hal yang menyakitkan gitu ya. Kita nggak bisa kontrol omongan orang lain. Yang kita bisa kontrol adalah bagaimana kita memandang konflik tersebut atau bagaimana kita menerima kata-kata tidak enak tersebut misalnya. Nah sama nih kayak case-nya di Mbak Fani sampaikan. Ada hal-hal yang tadi misalnya kita segen ya atau nggak enak sama staff yang sudah lebih senior. Sebenarnya kita bisa balikin lagi sih. Saya dulu juga kebetulan sekali gitu ya waktu di Kemedikbud di depan saya tuh staff yang sudah mau pensiun ke depan gitu. Jadi memang case kerjanya berbeda tuntutan kalau kita minta pakai aplikasi teknologi juga agak berbeda. Kitanya sebenarnya pertama juga perlu saling ya. jadi kita ingin orang lain kan berempati juga kitanya juga sebenarnya perlu saling berempati sih gitu. Istilahnya gini kalau saya paksain saya egois di titik tertentu gitu ya untuk mengerjakan oke kerjaan saya saya aja kerjaan Bapak Ibu yaudah masing-masing aja gitu kan udah dibagi gitu. Tapi kemudian kita lihat lagi timeline-nya deadline-nya ini tuh acara sebentar lagi misalnya gitu ya dan kalau diberikan kepada Bapak Ibu tersebut misalnya lama banget selesainya gitu. Ada konsekuensi tim juga yang harus diambil gitu ya. Tinggal kita timbang-timbang manfaat mudorot istilahnya ya. Jadi hal positif-negatifnya kalau kita stay bertahan di zona kita aja gitu ya ya gak bisa Bapak Ibu saya juga banyak banget tugasnya gitu ya. Kira-kira itu akan berakhir selamat atau enggak mungkin kita gitu. Kalau masih bisa tenggat waktunya ya mungkin bisa juga sebenarnya dilatih baik-baik yang penting itu the way-nya sebenarnya Bapak Ibu. Kita tuh menolak sesuatu tuh yang penting the way-nya. Bukan seperti angkuh istilahnya kayak uh sombong banget nih gak mau bantuin gitu. Tapi memang cara menyampaikannya ada namanya iMessage ya. Sebenarnya beda topik lagi ya ini di komunikasi ini sebenarnya tapi nanti mungkin Bapak Ibu bisa googling namanya iMessage intinya bagaimana kita fokus pada diri kita dalam menyampaikan sesuatu. Misalnya ada orang yang ngasih kita kerjaan lagi itu cara kita meresponsnya bukan yang kayak yolah Pak apa kerjaannya dikasih ke orang dulu gitu ya nah itu fokusnya ke orang lain itu fokusnya ke orang lain si Bapak itu ngasih kerjaan terus ke orang gitu tapi iMessage itu fokusnya pada diri sendiri Bapak Ibu jadi misalnya kita bilang Pak Ibu maaf sekali ini saya kebetulan gitu ya saya kebetulan ngeliat lagi banyak banget ngeliat misalnya saya juga ada ada yang perlu diselesaikan besok juga gitu ada tiga hal jadi kayaknya bukan saya nggak mau bantu tapi kalau sekarang sayangnya lagi nggak bisa dikayaknya gitu jadi fokusnya ke saya bukan nyalahin orang lain ya bukan kayak makanya Ibu belajar dong kemarin pas ada pelatihan aplikasi gitu itu nyalahin orang tuh nah tapi kita bisa ambil fokusnya dari kita sendiri itu biasanya mengarah pada komunikasi asertif tadi yang saya bahas ya jadi kita menyampaikan ditanya kayak gimana kondisinya gitu sih jadi mau itu terkait karena kita baru atau CPNS atau yang senior saya tahu banyak orang Indonesia susah gitu ya segenan kayaknya karena budaya deh budaya kita tuh hormat sekali unggah-unggu gitu ya jadi benar-benar menghormati menghargai orang yang lebih senior nah tapi menurut saya in terms of work ya kalau ngomongin pekerjaan professional is a must harus tetap yang penting kan sopan gitu jadi bukan kita gak mau bantu kalau misalnya kita masih ada daya, kapasitas dan kemampuan untuk bantu backup oke tapi kalau enggak yang penting disampaikan dulu gitu sih balik lagi ke komunikasi kuncinya saling ya saling dan sopan itu kuncinya utama ya kuncinya ya saling naungin ya saling naungin ya yang junior ya saling menghargai yang senior yang senior juga apa namanya gak semena-mena gitu ya gak semena-mena betul-betul pertanyaan terakhir satu lagi ya maaf nih bahwa agak ngaret sedikit gak apa-apa ya sebenarnya untuk dari Pak Kurniawan Adi sebenarnya lebih baik bekerja keras atau bekerja cerdas ya soalnya masih ada stigma bahwa kerja keras itu jauh lebih baik daripada kerja cerdas karena bagi mereka yang memilih kerja keras dianggap daya pikatnya wih kerja keras loh gitu daripada kerja cerdas gitu mungkin dilihat secara wah waktu lemburnya tuh juga wah gila dedikasi takutnya gitu-gitunya seperti itu mungkin Mbak Hora bisa dijelaskan loh Hora oke jadi ini terkait persepsi ya berarti kayak stereotype ya orang melihat kalau rekan kerja ada yang identik dengan kerja keras dalam hal ini panjang waktu kerjanya itu seolah-olah lebih baik gitu ya again Bapak Ibu stigma atau stereotype di masyarakat kan kita gak bisa ubah ya itu itu di luar kontrol gitu yang bisa kita mulai tunjukkan adalah ini contoh atau peladan ya jadi misalnya kalau kita kerja itu udah sebenarnya udah beres gitu ya jadi tanggung jawab kita terus kita mau kenggo juga sebenarnya kan gak salah juga ya gak harus kalau lembur tuh gak harus terus ada yang komen gitu udah pulang aja masih terang gitu misalnya masih jam segini masih udah pulang gitu emang harus jam berapa sih pulangnya nah itu kita bisa aja nyautin dikit gitu ya udah beres Pak gitu atau kayak apa iya masih dilanjut kok Pak itu file-nya online nanti saya bawa ke rumah gitu loh jadi kayak kita chill aja sebenarnya Bapak Ibu take it easy yang paling tahu pekerjaan kita tuh kita ya memang ini pergeseran norma ya di organisasi pergeseran budaya orang itu kan identik dulunya nih dulunya atau mungkin di pemerintahan juga sempat khasnya dengan presensi ya kehadiran harus kelihatan di kantor dan seterusnya sedangkan internationally companies itu mulai move kepada output base gitu yang penting kerjaannya beres atau enggak dia mau kerjain dari mana sebenarnya terserah gitu nah emang kita harus pelan-pelan ke arah sana gak bisa langsung ya makanya orang bilang udah kemarin udah kebiasaan WFH kita WFH lagi aja gitu ya kan yang udah keenakan tuh kayak gitu tapi memang perlu kita sadari bersama di dalam organisasi ini nih jenis tipe orangnya beda-beda banget ya ada yang kalau gak di kantor tuh emang gak kerja kalau WFH gitu ada yang susah di kontak kalau WFH sehingga kan kita kapalnya nih bareng-bareng gitu ya gak bisa nyetir sendiri-sendiri namanya juga organisasi nah disitu tuh adjustmentnya harus pelan-pelan ke arah sana memang indikatornya Bapak Ibu ya akhirnya output base sebenarnya kan ini dikerjakan atau enggak terlepas dari cara mengerjakannya bagaimana gitu harus kelihatan fisiknya di kantor kah atau bisa lanjut di rumah yang mengerjakan meres gitu nah jadi as long as kita tahu kalau kita bekerja itu strateginya gimana sebenarnya sih menurut saya itu kayak cuma pilihan kita aja kita mau ngambil hati enggak omongan-omongan yang kayak gitu gitu kan toh orang juga akan tahu kok kalau perjalan kita selesai pada waktunya pada waktunya orang akan tahu oh udah beres oh udah disiapin untuk kegiatan yang ini gitu loh jadi kayak ngomong di awal itu kan gampang ya seperti netizen maha benar gitu ya komen terus langsung mesen tuh gampang banget padahal dibalik itu ternyata kalau dicari tahu oh banyak hal yang kita enggak tahu dari luar gitu nah ini mungkin mumpung lagi ngumpul bareng-bareng ini sekalian jadi wadah kita bersama sih ya untuk lebih hati-hati lagi memberikan komentar atau memberikan penilaian tuh enggak bisa hanya dari covernya aja gitu ya Bapak Ibu perlu dikonfirmasi dulu klarifikasi emangnya enggak boleh apa gitu sekali-sekali orang pulang tanggo gitu ya kan juga ada urusan pasti dan definisi tanggo itu kan berarti tepat waktu ya asalkan masuknya juga tepat waktu ya enggak terlambat gitu jadi sebenarnya kan justru disitu tuh work smartnya tuh disitu ya kita bisa mengopinalkan waktu kita yang terbatas supaya pekerjaan kita enggak perlu lembur tuh udah beres istilahnya gitu itu kan malah bagus gitu ya itu malah bagus win-win solution buat institusi dan juga untuk beresan diri gitu jadi enggak apa-apa Pak take it easy aja gitu ya yang paling tahu tuh kita sama Tuhan yang penting report ke atasan yang penting report ke atasan kalau atasan fine kita pulang berarti kan istilahnya orang lain enggak ada yang perlu gimana-gimana kan gitu sih ya baik Mbak Hora terima kasih banyak nih untuk jawabannya untuk pemaharannya pada hari ini mohon maaf nih kalau ada Bapak Ibu yang masih bertanya tapi enggak bisa terjawab mungkin di lain sesi kita bisa mengundang Mbak Hora lagi nih untuk mungkin ada tema-tema selanjutnya Mbak Hora ya amin amin semoga berlanjut ya semoga berlanjut ya Mbak Hora ya oke baik Bapak dan Ibu mungkin kita boleh mungkin foto biar screenshot ya biar foto bareng kita gimana nih konsep foto bareng di Zoom itu screenshot sebenarnya dinyalakan ya videonya baik sebentar ini ada yang bertanya kepada saya ya untuk kontak lebih lanjut via direct message Bapak Ibu nanti boleh ke Instagram dulu saja nanti kita bisa tukeran nomor hake kalau di sana mau diskusi lebih lanjut ya khawatirnya saya enggak sempat nipin nomor atau telat gitu ya enggak benar jadi bisa ke salitsa hs ya nama saya nih salitsa terus hs terima kasih silahkan Mbak Fani baik kita screenshot dulu ya Mbak Hora ya bentar oke baik mungkin sambil nanti ada admin lainnya yang screenshot Mbak Hora tadi berarti yang dapet apa namanya dapet surprise ya adalah Pak Riswan dan Pak Kurniawan betul ya ada dua orang betul karena yang ada di kolom chat ya oke baik saya sekali nih yang bertanya langsung Mbak Fani saya jadi enggak tahu identitasnya jadi pulang untuk Pak Riswan dan Pak Kurniawan semoga berkah ya ilmunya minta dirahasiakan ya ke saya oke baik mungkin nanti untuk Pak Riswan dan Pak Kurniawan nanti mungkin apa untuk nomor handphonenya bisa ipesan ke saya di Fani Putri Permatasari atau mungkin dapat menghubungi admin kepegawaiannya masing-masing biar nanti admin kepegawaiannya menghubungi saya baik Mbak Hora terima kasih banyak ya untuk waktunya nih luar biasa dengan senang hati senang sekali ketemu Bapak Ibu semua mohon maaf ya kalau ada kurang-kurangnya yang mendapatkan ilmu nih kita nih luar biasa jadi banyak banget yang bisa ketepetik dari Mbak Hora tentang manajemen waktu tentang bagaimana caranya kerja keras kalau bisa jangan kalau bisa jangan kerja keras tapi kerja cerdas aja tentang menghindari multitasking juga kemudian ada tadi beberapa beberapa apa terkait tanggapan dari pengalamannya Mbak Hora ya di Arna Sara sendiri baik Bapak dan Ibu kami cukupkan sampai disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak dan Ibu dapat meninggalkan Zoom meeting pada hari ini sampai bertemu di Zoom meeting terima kasih terima kasih selamat menikmati